Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kali ini aku akan bagikan ide jualan Untuk harga 3 ribuan ya Dengan modal yang kecil Tapi bisa menghasilkan Roti sosis teflon yang enak Nah seperti apa proses pembuatannya Simak video sampai selesai Terlebih dahulu aku akan Panaskan teflon ya Dan aku berikan 1 sendok makan margarin Ini akan aku gunakan untuk Membakar sosisnya ya Jadi untuk sosisnya ini Aku menggunakan kurang lebih Tadi 6 sosis Yang dibelah menjadi 2 Nah Kemudian ini akan aku Goreng atau bakar Sebentar Hingga agak sedikit Garing gitu ya Untuk permukaannya Oke dan kalau sudah Agak sedikit kecoklatan Seperti ini Kemudian angkat Lalu dinginkan terlebih dahulu Berikutnya disini aku Siapkan ada Susu cair ya Sebanyak 120 ml Ini dari 25 gram Susu bubuk yang diberikan Air Nah Kemudian tambahkan 5 gram Ragi roti Lalu setelah itu juga Akan aku tambahkan 50 gram Gula pasir 1 butir Kuning telur ya Kemudian aduk Hingga tercampur Selanjutnya akan aku Masukkan 250 gram Tepung terigu Aku menggunakan yang Buruh sedang ya Lalu aduk Hingga tercampur Disini juga akan aku Tambahkan dengan Sejumput garam Lalu 50 gram Margarin Nah Kemudian akan aku Uleni aja ya Hingga menjadi Kalis Kurang lebih untuk Mengulennya 7 menitan Nah supaya lebih cepat Disini aku akan Mengulennya Menggunakan manual Tangan aja Oke Ulen terus Hingga menjadi Kalis Nah jika Sudah menjadi Kalis seperti ini Kemudian langsung Akan aku Potong-potong ya Bagi adonan ini Menjadi berat Masing-masing 50 gram Jadi Untuk Membuat Kue teflon ini Atau roti teflon Itu diistirahatkannya Setelah Dibagi-bagi Nah Setelah itu Dibikin Bulatan-bulatan Aja Semuanya Sekali lagi Dengan berat Masing-masing 50 gram Masing-masing 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 Nah jika Sudah semuanya Kemudian baru Akan kita tutup rapat Istirahatkan Selama 40 menit Dan ini Setelah 40 menit Dan sudah Mengembang ya Untuk adonannya Kemudian akan Aku pipihkan Dan untuk Bagian dalam Akan aku isi Menggunakan Isian Sosis Yang tadi Sudah kita Goreng sebentar Nah kenapa Tujuannya Sosisnya Dikoreng Itu supaya Lebih matang Yang aku lebih suka Jika Sosisnya itu Benar-benar Garing gitu Atau sedikit Garing ya Untuk bagian Permukaannya Tapi itu Juga tentukan Aja dengan selera Nah setelah Dikulung Lalu akan Aku kerat Atau Dibelah-belah Tapi jangan Putus ya Seperti ini Lalu masukkan Kedalam cetakan Wajan Kue lumpur Nah untuk Kue Wajannya Itu jangan lupa Diolesi Tipis-tipis Menggunakan Margarin Untuk isiannya Juga bisa Kalian tambahkan Dengan Keju ya Keju parut Atau mungkin Keju musarela Nah ini Akan aku Tambahkan Keju parut Aja Kemudian Baru sosis Lalu gulung Seperti ini Untuk bagian Pinggirnya Dirapikan Lalu Dikerat Atau Dipotong Tanpa Putus Lakukan Kesemua Adonan Hingga Selesai Resep Resep ini Juga bisa Prosesnya Di oven Tapi ini Aku akan Bakar Aja Di atas Kompor Nanti Sesuaikan Aja Dengan selera Mau di oven Atau Menggunakan Kompor Karena ini Aku membuat Resep Untuk yang Low budget Yang mungkin Para bunda-bunda Di sana Yang belum Mempunyai oven Bisa membuat Sendiri Menggunakan Kompor Aja Nah Kemudian Bagian Permukaannya Olesi Menggunakan Mayonnaise Dan juga Saos Secara Merata Untuk Saosnya Kalian Bisa Menggunakan Saos Tomat Maupun Saos Pedas Nanti Sesuaikan Aja Dengan Selera Kalian Masing-masing Setelah Diolesi Kemudian Akan Aku Taburi Dengan Daun Oregano Kering Nah Ini Juga Opsional Buat Kalian Yang Tidak Ada Daun Oregano Boleh Disekip Kalau Sudah Ditaburi Dengan Menggunakan Daun Oregano Lalu Akan Aku Taburi Kembali Di Bagian Permukaannya Ini Menggunakan Keju Parut Nah Seperti Ini Oke Kemudian Akan Aku Panggang Ya Di Atas Api Kompor Ini Untuk Bawahnya Wajan Atau Atasnya Kompor Aku Berikan Tatakannya Supaya Tidak Terlalu Panas Sehingga Tidak Mudah Kosong Nah Ini Akan Aku Panggang Dengan Ditutup Seperti Ini Kurang Lebih Ini 3 Menitan Sampai 4 Menit Ya Kalau Sudah Tinggal Dibalik Aja Sesuaikan Aja Dengan Selera Jika Tidak Dibalik Juga Boleh Tapi Karena Aku Ingin Bagian Permukaannya Atas Dan Bawahnya Itu Kering Jadi Ini Aku Balik Kalau Kalian Menggunakan Oven Tidak Perlu Dibalik Ya Karena Sudah Apinya Merata Atas Dan Bawahnya Oke Lakukan Membalik Hingga Selesai Kemudian Setelah Itu Nanti Ditutup Rapat Kembali Masak Kurang Lebih 3 Menitan Hingga Yang Permukaan Bagian Bawahnya Juga Matang Sempurna Roti Teflon Yang Aku Bikin Ini Tidak Kalah Enaknya Dengan Roti Roti Yang Di Oven Menggunakan Oven Dan Untuk Daya Tahannya Di Suhu Ruangan Juga Bisa Bertahan Sampai 4 Hari Jadi Ini Juga Cocok Buat Ini Jualan Yang Low Budget Tanpa Menggunakan Oven Nah Buat Bunda Yang Ingin Mencoba Mungkin Membikin Roti Untuk Keluarga Atau Mungkin Untuk Ide Jualan Low Budget Silahkan Menggunakan Resep Ini Nah Ini Sudah Matang Seperti Ini Kemudian Akan Aku Angkat Lalu Tunggu Dingin Nanti Setelah Dingin Bisa Dikemas Oke Semuanya Sudah Selesai Aku Panggang Dan Hasilnya Seperti Ini Setelah Dingin Kalian Bisa Lihat Teksturnya Juga Lembut Tidak Kalah Dengan Roti Roti Oven Pada Umumnya Seperti Itu Rasanya Juga Kurih Serta Enak Untuk Harga Jualnya Sendiri Kalian Bisa Jual Kisaran Di Harga Rp3.000 Atau Rp4.000 Juga Oke Tapi Buat Kalian Yang Ingin Lebih Pasti Silahkan Hitung Dari Mudal Awal Yang Kalian Keluarkan Baru Nanti Di Ambil Untungnya Seperti Itu Oke Demikian Tadi Saja Untuk Resip Kali Ini Cara Membikin Roti Teflon Terima Kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bye Bye